Hai hai kali ini aku mau cerita soal kenapa sih aku bisa suka sama dunia tulis-menulis dan awalnya gimana karena banyak banget yang nanyain soalnya beberapa diantara kita termasuk aku juga terkadang masih kesulitan menulis tapi kenapa walaupun sulit masih tetap aku lakuin yang yang pertama kenapa sih aku suka menulis menurutku ini semua karena kebiasaan yang udah ditanemin sama mamaku terutama dia termasuk orang yang peduli banget sama bahan bacaan anak-anaknya dia nggak pengen anak-anaknya menghabiskan waktu secara tidak bermanfaat gitu jadi dia tahu banget kalau anak-anak anaknya tuh punya energi berlebih cuman kadang dia tuh nggak punya banyak waktu melimpah untuk menemani anak-anaknya karena kan mamaku termasuk orang yang bekerja di luar gitu loh nggak di rumah melulu nah supaya tetap memberikan asupan ilmu yang bernutrisi terhadap anaknya dia rela untuk membelikan sejumlah majalah dan aneka jenis koran di rumah jadi di rumahku tuh dulu langganan koran lokal Jawa Tengah namanya Suara Merdeka dan didalamnya kan ada tabloid anak-anaknya juga junior sama cempaka terus sesekali juga beli koran kompas dan langganan majalah Bobo terus nenekku juga langganan majalah berbahasa Jawa namanya panjebar semangat yang aku baru tahu cara bacanya penyebar semangat ketika aku gede gitu loh terus eh tiap minggu tuh kedua orangtuaku rutin buat menyambangi toko buku yang ada di Semarang untuk sekedar supaya aku sama adik-adikku tuh punya minat baca yang tinggi nah cuman jangan bayangkan kalau aku tuh Cooper atau gimana Alhamdulillah ya aku juga termasuk orang yang enggak susah buat bersosialisasi walaupun aku enggak terlalu sering main keluar rumah juga karena ya males sih soalnya di rumah tuh aku selalu penasaran nih berita apa aja sih yang bermunculan hari ini kayak gitu terus aku selalu menantikan edisi terbaru dari majalah Bobo saking senengnya baca dulu itu tuh mamahku sampai rela ngebeliin dua majalah supaya aku sama adikku tuh enggak berebutan baca dan aku sama adikku semacam balapan gitu loh kompetisi siapa yang bisa duluan nyelesaikan seluruh majalah dalam seminggu nah nanti ketika ada kata-kata sulit yang aku dan adikku nggak tahu dibahaslah sama mamahku kita juga hobi nge-clipping sama bikin catatan-catatan soal apa yang udah dibaca nah awal mulai dari situ terus kan di majalah Bobo itu ada rubrik puisi sama rubrik cerpen rubrik surat pena dan semacamnya yang memberikan kesempatan kepada pembacanya buat kirim tulisan Nah aku tertantang banget dong karena kayak bangga nggak sih nama kalian tercantum dan dibaca seluruh anak Indonesia apalagi nanti ketahuan Oh ini anak SD ini cukup membanggakan gitu loh itu aku kecil sampai rela memerengek ke mamaku buat ngebeliin poskat atau kartu pos dan aku kirim ke karantor pos yang lumayan jauh dari rumahku dengan bersepeda saat itu nah dari situ aku termasuk getol nulis lalu lanjut pas SMP pas SMP itu juga ada majalah pendidikan kabupaten gitu Nah untuk setiap yang tayang di majalah tersebut kalau di sekolahku nanti itu namanya akan diumumkan dimanding kayaknya karena aku banci tampil kali ya jadi kayak terpacu untuk nulis dan rasanya kalau misal nulis tuh semua yang terlintas di kepala semua yang terasa berat di kepala tuh tertuangkan dan orang juga tahu gagasan kita hal itu berlanjut sampai sekarang nah titik poin yang paling mengubahku bisa suka banget sama nulis tuh pas kuliah dikomunikasi ada mata kuliah soal penulisan gitu penulisan kreatif atau apa aku lupa namanya nah supaya dapet nilai A dengan mudah tanpa harus susah payah ikutan ujiannya jadi dosennya tuh dulu ngasih tantangan kalau siapapun yang tulisannya dimuat di media masa nanti bisa dapet nilai A nah media masa nasional syaratnya ya aku pengen banget dong susah banget buat tes yang sulit gitu nggak mau kan udah jadi deh aku kirim-kirim ke Sido ke Liputan 6 ke Kompas dan makin getol nulis karena aku tahu disana tuh ada honornya untuk ukuran anak kuliahan tuh lumayan banget setelah itu aku bisa foya-foya pakai uangku sendiri dan nama aku jadi terkenal karena dulu kan aku juga gabung di LPM nah LPM gue tuh suka disinggahi dan kadang suka soan ke LPM-LPM lain dari situ juga jadi Oh ini ya setelah yang tulisannya dimuat disini disitu jadi lumayan membawa nama LPM masing-masing kayak gitu nah di luar alasan eksistensi kenapa aku suka nulis tuh karena terkadang dipikiran kita kan pasti penuh dengan ide-ide penuh dengan gagasan penuh dengan kegelisahan penuh dengan kegeraman nah dengan menulis tuh semuanya akan tersurahkan semuanya akan terabadikan disitu jadi aku tuh semacam mengawetkan memori atau mengawetkan fenomena sosial lewat tulisan tersebut selain itu dengan menulis pun aku juga ngerasa aku jadi punya pendorong supaya tetap keep in touch sama hal-hal yang lagi trending sekarang ini aku juga jadi punya pemacu supaya aku tetap nggak ketinggalan update update berita terkini nah selain itu dengan dengan menulis aku juga ngerasa kalau Oh aku bisa memberikan kebermanfaatan ke orang lain jadi aku bisa ngasih semangat nih ke orang-orang kayak misalnya nih ya nggak usah ngerasa minder kalau kita nggak bisa jago public speaking atau kalau kita nggak jago AB dengan menulis kita bisa membuktikan ada bidang-bidang yang lain yang bisa kita tekuni kok kayak gitu nah selain itu kenapa aku suka menulis karena dengan menulis tuh rasanya banyak kesempatan yang terbuka misalnya aku berkesempatan buat diundang jadi pembicara dulu pas kuliah terus aku berkesempatan buat jadi moderator di wilestari kurniawan gurnadi azar nurun ala dulu pas kuliah pokoknya jadi ngebuka kesempatan-kesempatan baik lainnya nah ngebuka jejaring juga jadi buat kalian yang pengen menulis itu ayo dimulai karena banyak banget manfaat menulis dan seperti yang kita tahu ikatlah ilmu dengan tulisan karena menurutku dengan menulis juga mengasah dan melatih daya ingat kita seperti pun pepatah yang bilang menulis juga membuat diri kita lebih dikenal itu udah sih paling aku mau cerita tentang itu Nah kalau kesulitan-kesulitan menulis pasti ada untuk step pertama tuh pasti ada halangan pasti ada aja yang jadi kerikil tapi seperti yang dibilang Tokopedia ya nulis aja dulu the Terima kasih.